Intro Selain akses jalan pemukiman warga dan makam desa Karangjompo, jalan menuju gedung sekolah SMP Negeri Tiga Tirto Kabupaten Pegalongen juga tidak luput dari banjir tiga pekan ini. Dampaknya untuk sementara ratusan siswa belajar di masjid desa setempat. Berdasarkan pantauan Radio Kota Santri pada selasa 17 Januari 2023 pagi, air masih mengenangi jalan menuju gedung sekolah SMP Negeri Tiga Tirto dan pemukiman warga setinggi 30 hingga 60 cm. Kondisi tersebut dibenarkan Kepala Sekolah SMP Negeri Tiga Tirto Sunardi saat ditemui di Masjid Anur, desa Karangjompo, Kecamatan Tirto. Pihaknya menyampaikan, demi kelancaran proses pembelajaran, pihaknya menggelar kegiatan belajar mengajar atau KBM secara luring dan daring. Sudah dua minggu, tiga minggu jalanan. Jadi sejak masuk pertama kali semester ini, berarti tanggal 2 ya, tanggal 2 Januari ini, ini tanggal 17. Ini kegiatan belajaran, sementara numpang di masjid. Nah ini pun karena kapasitas masjid juga terbatas, di samping itu untuk menjaga kondusibilitas ya, maka pembelajaran di masjid pun juga tidak total seluruhannya. Ini kami bergilir. Tinggian itu dari sini paling janggal itu keluar kok, mendekati sana itu sampai 50-60. Untuk pembelajaran luring atau tatap muka digelar di Masjid Desa Karangjompo, sejak banjir menerjang tiga pekan lalu. Tepatnya usai libur semesteran, Senin 2 Januari 2023. Karena akses jalan menuju sekolah dan gedung sekolah terdampak banjir parah. Ditambahkan Kepala Sekolah pada hari Senin 16 Januari 2023 kemarin, telah dilakukan uji coba untuk pembelajaran di ruang kelas. Namun siswa kesulitan untuk menuju sekolah, karena jalan masih tergenang dan licin. Pihak sekolah juga inisiatif dengan menjemput siswa menggunakan perahu milik BPBD, namun dinilai sangat beresiko. Kondisi tersebut dibenarkan salah satu siswa kelas 8, Eva. Akibat akses jalan dari rumah ke sekolah masih tergenang, aktivitas belajar mereka menjadi terganggu. Ketinggian airnya sampai berapa? Berarti dari rumah naik apa? Naik, tadi ada yang cukup naik kayak... Ini berarti udah berapa hari kondisi? Ya udah, kita udah 2. Dari Kabupaten Pekalongan, Putri dan Teddy melaporkan. Terima kasih. selamat menikmati